selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manhwa terbaru siap bos kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru yaitu terisekai menjadi petani di dungeon tower hari ini si sejun itu mau mengeksekusi itu ya mau mengeksekusi si black minotaur yang mencuri pakarnya itu ya yang mencuri daun-daunnya dan ya seakan seperti apa itu nasibnya si black minotaur kita langsung aja lah di capcus alur ceritanya capcus cerita diawali dari sejun yang marah-marah ya dia marah-marah karena si oks telah mencuri daun bawang dan juga mencuri daun jagung yang kemarin gitu ya maka aku minta ganti rugi sebesar 100 coin tower wajir 100 coin tower oks ketiga syok berat harganya mahal banget mo saya minta maaf mo saya tidak punya duit mo tapi saya akan bertanggung jawab mo walah gak punya duit teo pun memeriksanya dan bener sapi ini gak punya apa-apa selain sempak walah miskin amat ente ya karena si oks tiga gak punya duit sejun mau tubuh oks menjadi bayarannya waduh apa mau dijadikan sapi guling ini walau walau gak mau mo ya tidak lah maksudku datang kesini setiap hari dan bekerjalah dan aku akan membayarmu 1 coin tower setiap hari dan upahmu itu akan aku gunakan untuk membayar ganti rugi 100 coin tower wah itu menyenangkan mo apa aku dapat makan juga ya iyalah selama kau mau bekerja kau bisa makan 3 kali sehari mantap mo akan aku lakukan mo ucap oks ketiga dengan penuh semangat dan oke sejun memberi tahu kalau kontrak ini akan berlaku selama hutangnya belum terbayar semua dan oke siap mo deal mereka berdua pun salaman ya tanda kontrak dibuat teo yang melihat itu jadi takjub sejun bener-bener hebat ia bisa menyelesaikan masalah ini tanpa kekerasan dan lagi membayar dengan tubuhnya waduh itu sesuatu yang baru bagi teo gile bener harus dicatat ini membayar dengan tubuhmu dan oke loks ketiga pun otw pulang besok ia harus mulai kerja jadi ia mau pulang dulu dah istirahat sejun pun berterima kasih kepada teo karena teo telah menangkap pencuri itu berkat si teo si pencuri sekarang menjadi pekerja pertanian sejun teo pun minta imbalan yaitu sales cat selama satu tahun penuh ampun dah sebulan aja ya bang teo kalau setahun ya gak kerja-kerja nanti waduh jangan sebulan tambah lagi jadi dua bulan gitu protes teo yang menarik-narik celana sejun wajir jangan dicarik-tarik cuk cuk ini celana cuma satu gak ada gantinya wala 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 dan ya sin pun berpindah keesokan harinya saat ini sejun dan si hitam sedang berburu lobster sejun dan kelinci hitam sangat bersemangat untuk menangkap lobster-lobster itu dan tak 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 si hitam langsung menghajar lobster-lobster itu dan para lobster pun jatuh ke tanah sejun langsung gercep mengambil lobster itu dan ia langsung menyiapkan untuk dimasak dan ternyata sudah banyak yang dikumpulkan sejun wadidaw sepertinya itu untuk makan keeng dan itu ya banyak sekali lah lobsernya sejun pun berterima kasih kepada si hitam karena sudah bekerja dengan baik tapi ternyata sinar cahaya muncul dari tubuh si hitam sejun kaget kenapa tubuhmu hitam apa yang terjadi pada tubuhmu tidak hanya tubuhnya tapi palunya sehitam pun bercahaya dengan terang dan itu mulai hensin dan cling wajir evolusi palunya sejun dan si hitam kaget palunya berevolusi wah luar biasa itu proses awak kening sejun mengucapkan selamat ya diikuti dengan para saudara kelinci hitam lainnya mereka juga mengucapkan selamat siap bos berkat berburu lobster kau jadi awak kening mantap banget jempolah buat ente hitam jos gados kemudian ada ibu keeng datang ia memanggil manggil sejun sejun pun naik ke atas permukaan sejun pun bertanya kenapa ibu keeng memanggil manggil dirinya keeng pun menunjuk sesuatu dan itu adalah sarang lebah yang baru wanjir sejun kaget itu sarang lebah dari ratu generasi kedua ratu lebah generasi kedua pun muncul dan ia melihat sejun ia senang sekali akhirnya bisa bertemu dengan tuannya yaitu pak sejun ia pun langsung terbang menuju sejun sejun jadi kaget dan ia langsung hinggap dan mengelus sejun waduh gemes amat ini ratu lebah nya dan ternyata ratu lebah kedua sudah melahirkan lebah lebah pekerja mereka mengkonfirmasi kalau sejun adalah tuan dari ratu lebah keeng pun sangat senang melihat lebah lebah itu ya pasokan madu jadi tambah banyak ini keeng bisa makan madu sepuasnya keeng pun diberi tugas baru yaitu menjaga sarang lebah karena lebah lebah generasi kedua ada di permukaan ya jadi keeng harus menjaganya dan oke lah keeng menjadi satpam sekarang siap bos keeng jadi ada teman mainnya ini akhirnya ia tidak sendirian lagi di permukaan ibu keeng jadi senang melihat anaknya bermain dengan para lebah tapi suasana berubah ketika oks tiga muncul ia menyapa sejun ia mau tanya kerja apa yang akan ia lakukan disini dan oke lah rajin juga ente sapi sejun pun menjelaskan kalau tugas dari oks ketiga itu adalah wajir ada yang nyerang sejun kaget karena tiba-tiba ibu keeng malah ngamuk wadidaw ia langsung menyerang ke arah oks tiga wajir oks tiga langsung siap tempur karena beruang krimson mau menerekam waduh bahaya ini cuk cuk oks ketiga langsung power up ia langsung meningkatkan masa ototnya sejun berusaha untuk menghentikan ibu keeng jangan diserang ibu keeng itu sapi mau bekerja di sini tapi ibu keeng tidak menghiraukan sejun ia malah mendorong sejun dan keeng ia menyuruhnya untuk menjauh sepertinya ibu keeng mau tempur itu teo dan para kelinci pun naik ke atas mereka penasaran dengan apa yang terjadi di permukaan ada apa ininya apa yang terjadinya ceritanya nanti saja ini pertarungan harus dihentikan ya ini adalah kesalahpahaman ini harus segera dihentikan ibu keeng oks ketiga berhenti jangan bertarung di sini teriak sejun tapi ibu keeng masih cuek woy kalian dengar gak sih berhenti sekarang juga jangan bertarung nanti kebunnya hancur stop 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 teo pun menerjemahkan ucapan ibu keeng ibu keeng ingin sejun kembali ke gua soalnya si minotor telah melanggar wilayah perbatasan ini wilayahnya beruang krimson bukan wilayah minotor ya sejun pun langsung ngomong kepada oks ketiga ia disuruh untuk berhenti bertarung dengan ibu keeng tapi oks ketiga malah mengatakan sebagai seorang warrior sejati menghindari pertarungan adalah aib bagi kaum warrior karena itu aku akan bertarung wanjir gak bisa dibilangin ampun dadah si ajun pun minta bantuan airen tapi si airen malah minta makan ia lapar jadinya ia minta makan jambret jambret manajer tolol ini sedang kacau kenapa malah minta makan ini kebunnya bisa hancur cok cok gimana si ente ente harus kerja sebagai manajer cok dan mo bertarung mo aku akan melawan mo dan kong ibu keeng langsung siap tempur ia merau merau manajer gak ada yang mendengarkan sejun sekarang dasar mosor mosor dungeon ini harus segera ditetipkan tapi mereka semua malah tidak mau mendengarkan sejun sejun benar-benar marah dengan hal ini dan ya dasar kalian bangke semua diam semua kalian semua diam cok diam dan tahan atau kalian semua tidak akan aku beri makan apapun wanajer ibu keeng panik minotor juga syok berat ia gak berani sama sejun ya ia langsung kincap kalau enggak ia gak dikasih makan waduh bahaya para kelinci dan keeng pun ikut panik mereka kan gak ngapa-ngapain ya kenapa malah dapet hukuman juga apalagi akhirnya ia juga syok berat waduh aku gak dikasih makan lagi gimana ini teo malah nangis aku gak mau dipecat nya aku mau bekerja libekeras lagi nya walah mikirin apa ini dah malah nangis waduh semuanya jadi salah paham tapi itu cukup untuk membuat dua monster itu diam dan gemetaran bahaya ini kalau gak dikasih makan kalian semua diam dan duduk atau aku akan memboikot jatah makan kalian perintah sejun marah marah dan ya akhirnya ibu keeng dan oks ketiga pun duduk dengan tenang mereka duduk sambil keringat dingin itu ya ternyata air yang juga sama ya ikut-ikutan duduk dengan anteng sejun pun mulai ceramah kalau di pertanian ini tidak boleh ada pertarungan ya ataupun pertengkaran itu haram hukumnya ini tempat untuk bercocok tanam bukan untuk hantam-hantaman apa kalian mengerti ya ya dua makhluk besar itu pun tetap diam mereka diam dan keringetan waduh mereka ketakutan itu dah kemudian sejun menyuruh para kelinci untuk mengambil makanan semua makanan di gua diambil kesini kita akan makan-makan di atas gua ini untuk menyelesaikan masalah ya kita harus menyiapkan semua makanan yang kita miliki wala ini kenapa malah nyuruh makan-makan wadidaw dan ya langsung otw nyari bahan-bahannya kelinci hitam mulai mengambil lobster dan piranha juga itu ya kelinci sabit mulai memotong-motong daun bawang dan ada juga itu ya yang bertugas untuk membakar jagung dan kelinci gerobak bertugas untuk mengangkut semua makanan ke atas permukaan sejun sendiri juga menyiapkan daun bawang yang ditumis dan akhirnya semua makanan telah siap jagung bakar piranha panggang tumis daun bawang ya semuanya tersedia dalam jumlah yang banyak ibu keeng dan oks ketiga pun senang sekali karena ada banyak makanan di depan mereka berdua dan woke makan cuy dua monster besar itu pun memakan dengan lahap sejun juga memberi airin jagung bakar silahkan bos nikmati ini ya di saat oks ketiga mau mengambil jagung ibu keeng juga mau mengambil jagung bakar mereka benturan lagi dah mereka berdua pun langsung saling menatap penuh dengan kebencian kelinci dan sejun jadi ngelag kenapa mereka malah emosian mulu dah sejun pun pidato kalau tujuan makan makan disini untuk menenangkan ibu keeng dan oks ketiga kalau sambil makan kan kita jadi enak ngobrol dan oke ini memang cara yang sering digunakan oleh manusia kalau terjadi masalah ya kemudian sejun pun menjelaskan kepada oks tiga kalau ibu keeng ini adalah penjaga pertanian sejun ia adalah petugas keamanan disini jadi ente jangan macam-macam disini soalnya setiap lahan pertanian dalam keadaan bahaya ibu keeng akan selalu bertindak tegas seminotor pun memperkenalkan diri kalau dirinya adalah oks ketiga seorang warrior terhormat dan sejun menambahkan kalau oks ketiga ini sekarang bekerja di ladang ia adalah pegawai baru yang bertugas untuk mengolah lahan pertanian di tanah permukaan kalian berdua ini adalah nyawa bagi ladang pertanian sejun kalau kalian tidak ada pertanian sejun juga dalam masalah jadi aku mau kalian berdua memahami tugas masing-masing karena disini semuanya bekerja untuk makan bukannya malah bertarung untuk makan apa kalian paham kalian harus berbaikan dan menjadi teman kalau tidak kalian tidak akan pernah makan seperti ini lagi waduh gas dua monster besar itu pun jadi panik dan akhirnya ibu ke dan oks ketiga pun salaman ya mereka salaman sebagai simbol kalau mereka telah menjadi rekan seperjuangan di pertanian sejun dan ya mereka berdua pun saling menatap dengan penuh kehangatan wangjir terpaksa buang dah dan ok siap kalau seperti ini kan tugas-tugas pertanian di permukaan akan berhasil dengan sukses mantap dah kemudian oks tiga bertanya sebenarnya tugasnya disini itu ngapain dia belum tahu tugasnya saat ini sejun pun langsung mengatakan kalau oks ketiga adalah seorang pembajak dan ya oks ketiga pun dibawa ke ladang kosong yang tandus itu lahan yang cukup besar sejun pun mulai menjelaskan kalau oks ketiga hanya perlu menggali ya ia harus menggali tanah di permukaan dan membuat tanahnya ini menjadi gembur ia harus menggali tanah ini sedalam 100 cm walau cuman itu doang bos tanya oks ketiga ya cuman itu doang dengan itu kau bisa makan waduh siap dah bos sejun ini mah gampang oks ketiga pun langsung bersiap untuk membajak dengan tanduknya ia mulai mengeluarkan skillnya yaitu horn power wajir malah membesar itu tanduknya dan tuuuu oks ketiga mulai berlari sambil membajak lahan itu gili bener powernya kuat banget ini gampang banget dah aku akan memulai pekerjaan ini terima kasih bos sejun dan ya sejun cuman bisa tersenyum melihat sapi besar itu membajak lahannya dengan mudah oke mantap oks ketiga kau sangat bagus hebat dah kemudian kliensi kliensi berdatangan membawa daun bawang ternyata sejun mau menanam daun bawang disini dan oke lah langsung dimulai menanam daun bawangnya dan lahannya itu sudah siap lahannya telah dibajak sama oks ketiga sejun pun menanam dengan teknik cangkok itu adalah teknik sederhana dimana batang daun bawang ditanam kemudian dimasukkan pangkal muda atau itu ya tunas muda tunas muda yang sudah ada akarnya gitu ya ini sangat efektif untuk pertembuhan mengingat daun bawang sangat mudah terangsang akarnya ya itu sangat mudah untuk menumbuhkan akar-akarnya gitu ya dan oke akhirnya semua daun bawang telah ditanam dengan baik dan rapi mantap tinggal nunggu satu minggu dah untuk tumbuh tapi ternyata ada kendala karena tanahnya luas kelinci pot air kewalahan waduh malah cuma dua lagi kelinci pot airnya dan lagi jumlahnya terbatas pot airnya sekarang tidak bisa memenuhi semua lahan di permukaan waduh sejun harus mikir lagi ini dah supaya lahan permukaan tetap terairi ya kalau tidak terairi kan ini ya gersang gitu ya tapi tiba-tiba bapak kelinci bercahaya wah ini cahaya awak kening dan celing pot air bapak kelinci berevolusi menjadi pot air emas mantap wah ini awakening yang luar biasa sejun senang melihatnya apa jumlah air dalam pot magic itu telah bertambah bapak kelinci tanya sejun bapak kelinci pun menjawab kalau pot airnya sekarang dua kali lebih besar dari biasanya jadi isinya juga dua kali lebih banyak mantap kalau gitu itu sudah cukup untuk lahan yang baru ini oke siap mantap semangat 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 ya perluasan lahan akan berjalan dengan baik kalau menggunakan pot air ini dos gandos tapi ternyata di sisi Raja Oks ia malah sedang bengong ia malah bertanya-tanya itu ya kemana perginya si Oks ketiga kenapa lama banget dia orang dah Raja Oks jadi bingung itu bocah ngapain sih dan oke lah keesokan harinya Sejun saat ini membawa bocil-bocil kelinci untuk bermain di permukaan Keeng dan Theo disuruh untuk menjaga mereka semua bocil kelinci dikenalkan dengan Keeng ia adalah beruang bocil yang sekarang sudah tumbuh semakin membesar panggil dia kakak Keeng ya bocil-bocil kelinci Keeng pun mendekati bocil-bocil kelinci itu dan ia mulai menjilati mereka ya bocil-bocil kelinci itu jadi kaget mereka jadi bingung dah tapi ternyata bocil-bocil kelinci mengakui Keeng mereka pun mulai bermain dengan Keeng Sejun yang melihat itu jadi senang sepertinya Keeng mendapatkan adik baru ya elah Keeng Kau ini harus belajar dengan paman Theo aku sudah berpengalaman mengurus bayi-bayi kelinci kau harus belajar denganku Keeng ayo para bocil-bocil kelinci ikuti paman Theo paman Theo akan mengajak kalian semua keliling kota permukaan tapi ternyata para bocil-bocil kelinci tidak mau mereka malah main-main sama Keeng keeng waduh Theo kaget kenapa para bocil-bocil kelinci tidak mau ikut dengan paman Theo wah Theo langsung nangis sudah ada kaya syok berat ya apa para bocil-bocil kelinci itu telah melupakan paman Theo waduh padahal baru ditinggal sebulan malah sudah pada ngelupain paman Theo wadidaw Sejun yang melihat Theo nangis jadi ngelak kenapa dah ini kucing Theo pun ditenangkan sama Sejun ia dipangku sama Sejun ini 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 makan curu di pangkuanku kau kan masih menjadi selesket ucap Sejun kemudian Sejun bertanya kira-kira kapan Theo turun lagi ia mau mengirim oleh-oleh untuk keluarga Sejun di Korea tapi Theo menjelaskan kalau saat ini ia tidak bisa turun ya ia tidak bisa turun ke lantai 38 soalnya ia dihadang oleh segala perak mereka sedang mencari topi jerami yang aku beli kemarin walah mendengar itu Sejun jadi panik kenapa mereka mencari topi ini apa topi ini milik mereka ya bukanlah bos topi itu kan aku beli di toko serbaguna itu adalah benda yang dijual resmi oleh perdagangan di pasar asosiasi perdagang tapi Sejun bertanya-tanya kenapa topi ini diincar sama serigala perak ada apa dengan topi ini tapi Sejun tetap menyuruh Theo untuk ke lantai 38 untuk berdagang tomat seri itu kan tugasmu Theo kau harus menjalankannya mengenai serigala perak itu aku punya rencana tenang aja kau akan sampai ke lantai 38 dengan aman pokoknya ini akan aman ya aman sentosa bang Theo wadidaw ide apaan bos Sejun Theo jadi penasaran dah ya Sejun pun memberi ide kalau Theo harus ke lantai 38 ditemani oks ketiga ia akan bekerja sebagai bodyguatnya pedagang keliling wah itu ide bagus bos Sejun aku bisa jalan lagi ini apalagi menjadi bodyguat itu adalah pekerjaan yang legal oleh asosiasi pedagang keliling mereka juga dibutuhkan untuk mengamankan pedagang keliling dari itu ya dari marah bahaya apalagi sekarang Theo sudah mencapai peringkat pedagang menengah jadi menyewa seorang bodyguat adalah keharusan mengingat barang-barang Theo adalah barang-barang yang muahal sebenarnya Sejun ingin ikut dengan Theo untuk menjadi bodyguat tapi Theo menjelaskan kalau yang boleh menjadi bodyguat itu adalah makhluk hidup yang lahir dalam dungeon tower Sejun kan dari bumi ia tidak bisa menjadi bodyguat dan ya okelah gak apa-apa yang penting sekarang Theo aman dan ia bisa berjualan kembali dan lagi si Oks ketiga itu kan cuma minta bayaran makan ya kau itu harus menyiapkan makan saat perjalanan ya pasti minta bayaran makan yang banyak dan oke siap bos aku heran ya kau sangat pintar bos Sejun sampai kau bisa memikirkan kalau si Oks ketiga itu minta dibayar makan wadidaw kok sangat hebat sekali bos Sejun aku jadi ingin pintar juga seperti anda bos Sejun ya elah kau harus sekolah dari S1 sampai S5 ya kau baru bisa menyamai kejeriusanku dengan sekolah bang Theo wadidaw Sejun jadi sombong dah dan oke Theo pun tersenyum sambil makan curu dan ya Sin pun berpindah di rumah para Minotor Oks ketiga sedang mengendap ia mau pergi ke pertanian Sejun ia tidak mau ketahuan teman-teman Oks lainnya tapi ternyata ada Minotor yang memergoki Oks ketiga waduh Oks ketiga kaget ternyata itu Oks keempat ia protes soalnya Oks ketiga itu selalu pergi entah kemana dah apa kau menemukan sembur makanan baru tidak ada mau aku tidak menemukan apa apamu ucap Oks ketiga panik waduh kau ternyata berbohong kepadaku ya aku sudah tahu aku mau kau menunjukkan itu jangan bohong kepadaku cepat katakan dimana makanan itu berada atau aku akan mengadukannya kepada raja Oks wajir gaswat jangan Oks empat jangan aku bisa dihajar sama bos Oks oke oke aku akan membawamu mo tapi tolong rahasiakan ini ya mo mantap akhirnya bisa makan dan oke lah Oks ketiga sama Oks keempat pun otw ke pertanian sejun dan beberapa saat kemudian theo dan sejun kaget ya mereka kaget saat memanjat permukaan mereka berdua dikagetkan dengan dua minotor yang sudah berada di mulut kuah sejun pun bertanya kenapa kau membawa temanmu kesini Oks ketiga apa ibu keeng sudah tahu kalau kau membawa temanmu aman bos sejun ya tidak ada masalah aku sudah pamitan sama beruang krimson halo manusia halo nama aku Oks empat salam kenal mu aku minta makanan mu boleh kan mu oi 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 Oks ketiga apa apaan ini coba jelaskan wajir Oks ketiga pun jadi murung ia pun memberitahu kalau Oks empat ini ingin bekerja disini ia juga ingin makan daun enak waduh gimana ya si hajun pun berpikir sejenak dan wakidah si hajun memberitahu Oks empat untuk bekerja sebagai bodyguard Oks empat harus melindungi teo yang mau ke lantai 38 ia mau berdagang di sono jadi tolong jaga dia baik baik bayarannya 5 coin tower tapi Oks empat tidak mau dibayar 5 coin tower ia tidak mau dibayar ya ia maunya diberi makanan ia mau dibayar dengan makanan walah teo dan se jon jadi ngelak mereka baru tahu para minotor itu sangat suka makan sampai sampai kowontor aja tidak mau wadidaw dan okelah Oks keempat kau akan dibayar makan selama perjalanan ke lantai 38 oke siap siap mantap bos akan aku lakukan oke ucap Oks 4 bersemangat kemudian Oks ketiga ikut ikutan ia juga mau ikut ke lantai 38 ia mau jadi bodikat juga walah yaudahlah siap jonsi setuju setuju saja Oks ketiga dan Oks keempat sekarang akan menjadi bodi kuat dengan bayaran makanan oke mantap Oks ketiga dan Oks keempat pun jadi bersemangat josh banget Oks keempat langsung memuluk Oks tiga karena ia akhirnya bisa bekerja ia pun berterima kasih akhirnya ia akan makan enak mantap wanjir Oks ketiga jadi salting itu nada ia malah malu kucing dan oke saatnya untuk menyiapkan makanan untuk para Oks Sejun memanen daun bawang yang sudah siap panen dan ternyata hasilnya banyak banget ini sepertinya cukup untuk perjalanan Theo ke lantai 38 Sejun bertanya apa daun sebanyak ini akan muat di bandel Theo ya tenang saja bos bandelku sudah aku upgrade menjadi lebih besar kapasitasnya sekarang dua kali lipat lebih besar kalau cuman segini mah gak ada seperempatnya waduh hebat bener dan oke langsung dilemparlah bandelnya Theo ia langsung menyerap daun bawang dan masuk ke dalam tas bandelnya Theo dan ya selesai mantap inilah ini mudah sekali bos Sejun mantap kan ini semua berkat peringkat menjadi pedagang menengah sekarang pekerjaan Theo menjadi lebih mudah wah wah ini saya kira itu cuman aksesoris wadidaw ini sumbol kehormatan bos Sejun ya ya aku tahu cepat sana berangkat dagang jangan sobong kau harus selalu berdagang dengan hati-hati ucap Sejun sambil mencubit pipit Theo wadidaw malahan Sejun pun menurut Theo untuk mengirim uang lagi ya mengirim uang untuk keluarga Sejun di Korea Theo disuruh memberi misi kepada Pak Dong Sik supaya ia bisa memberi duit itu dan ok siap bos akan kulakukan dan ya berangkat mereka bertiga bye-bye semuanya ya bye-bye assalamualaikum dan ya Theo pun berangkat bekerja ditemani dua ox yang sangat overpower sebagai body kuatnya ya semoga mereka baik-baik saja ya ucap Sejun yang ditemani para kelinci ya gimana ya Sejun khawatir soalnya daun bawang sebanyak itu apa cukup ya untuk dua ox itu mereka kan minotor yang suka makan makannya banyak lagi wanjir dah kelinci hitam jadi terkejut bisa-bisa dagangan tomatnya malah dimakan bahaya ini dah dan ya scene pun berpindah di lorong pintu penghubung lantai dungeon tower saat ini saat ini para serigala perak sedang menunggu Teo di lorong penghubung lantai mereka sudah berminggu-minggu ada di situ dan sekarang duitnya hampir habis kalau si Teo gak muncul-muncul juga bahkan kelaparan nih dah gaswat gaswat mana belum dibayar lagi sama tuan grid anak buah serigala perak pun merasa sia-sia ia menyuruh bosnya untuk pulang saja ke kampung serigala perak daripada disini gak jelas banget tapi bos LK marah-marah ia menyuruh anak buahnya untuk memikirkan rakyat serigala perak yang ada di kampungnya disono tidak ada makanan kalau misinya gagal tuan grid tidak akan memberikan makanan kepada rakyat serigala perak kau jangan bodoh ampun bos ampun maafkan upraanku wajir bos LK kesal banget ia menjalankan misi ini karena tuan grid mau berbaik hati memberikan makanan kepada keluarganya di kampung serigala perak jadi segera makan ayam goreng ini kita akan fokus untuk mencari kucing Theo itu jangan sampai kehilangan Theo lagi ini juga untuk menambah kekuatan supaya kau tidak lengah lagi oke siap bos gas kemudian kemudian ketua LK mencium bau kucing Theo ia pun langsung mencarinya dan bener si kucing Theo telah muncul di lorong pintu penghubung cepat bersiap siap itu Theo kali ini apapun yang terjadi misi mendapatkan topi jerami harus beres jangan ada kegagalan lagi dan oke siap bos saat ini para pedagang di jalur pedagangan sedang bingung menatap pemandangan yang langka mereka semua menatap sesuatu yang aneh disini dan itu dia yang aneh si Ox 3 yang sedang berjalan dan juga Ox 4 yang sedang menatap monster-monster yang memandanginya dengan tatapan kaget wah si Black Minotor ini kan dari lantai 99 ya sangar bener ini pertama kalinya aku melihat monster dari lantai 99 gila bener ini momen yang langka bos kira-kira siapa ya monster yang menyewa mereka menjadi bodyguard wah gila bener itu pedagang pasti hebat ya pasti pedagang itu kaya raya hei hei itu adalah akunya akulah yang menyewa merekanya aku kucing teonya pedagang keliling tingkat menengah aku ini pedagang keliling yang hebatnya jadi aku dikawal sama Black Minotor yang kuat kalian harus tahu itunya ucap teo dengan sombong kau jangan berbohong kucing kecil mana mungkin kucing sepertimu menyewa bodyguard Black Minotor ya harga sewa mereka pastikan mahal ya emangnya kau sanggup menyewa mereka ini benerannya itu bodyguard kunya tunggu disini biar aku panggil mereka seberdua hei Minotor kemarilah oks tiga oks empat kemarin kemarin walah kosong kemana oks tiga dan oks empat pergi waduh gaswat gak jadi sombong bodyguard itu harusnya deket-deket dengan tuannya malah ngilang ini wajir bikin malu wajah ini bangga bener bener-bener dah sapi itu bodoh-bodoh kemudian ada marmut yang tampak takut tidak tangis sama Minotor ia malah gemeteran itu oks tiga dan oks empat jadi penasaran dengan barang yang dijual sama si marmut sayuran itu tampak enak mau apa bisa dimakan sekarang mau hey stop 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 jangan dibully itu jangan makan sembarangan ya itu barang dagangan si marmut lagi lagi kalian kenapa keluyuran kalian itu tugasnya melindungiku malah kalian ngilang kalau aku diserang gimana bos ya bos ya pasti marah kalau aku kembali dengan luka-luka waduh maaf 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 ya bang teo soalnya ini terlihat enak jadi aku tergiyur ini bos soalnya ini pertama kalinya kami ke lorong pehubung lantai ternyata disini banyak sekali makanan ya tapi butuh koin tower untuk membeli ini aku malah tidak punya koin tower mo tapi kenapa disini banyak pedagang keliling mo apa hanya pedagang keliling yang boleh memasuki lorong ini mo kenapa semua monster yang ada di lantai tower tidak menggunakan lantai ini mo wanjir dah kau ini banyak tanya lah okelah aku akan menjelaskan secara terperinci aku ini kan kucing teo yang pintar jadi aku akan menjelaskannya kepada kalian berdua teo pun melihat ada tumpukan palet dekatnya dan ia langsung menaiki palet itu ya kemudian teo mulai menjelaskan sejarah mengenai lorong penghubung antar lantai ini ya ia menjelaskannya kepada oks tiga dan oks empat tolong kalian dengarkan baik-baik ya oks tiga sama oks empat zaman jentower terbentuk tumbuhlah pohon besar yang mengeluarkan cabang-cabang di setiap akarnya dan cabang akar itu membuat lantai dari 1 sampai 99 kemudian monster mulai bermunculan ada yang ganas ada yang memiliki akal dan saat itu ada tiga pendekar yang sedang menjelajah dan mencari jalur yang aman untuk dilewati tapi tiga pendekar itu menghadapi banyak monster yang kuat saat mereka mencari jalur seringkat cerita mereka bertiga berhasil memusnahkan monster-monster yang menghalangi jalur mereka dan mereka membuat tiga organisasi yaitu pedagang geliling tentara bayaran dan magic tower setelah terbentuk tiga organisasi ini mereka bahu-membahu untuk membangun jalur dari setiap cabang mereka memberi sumber daya dan juga memberi dana yang diperlukan untuk membuat dan mengelola jalur yang telah dibuat oleh tiga pendekar itu akan tetapi seiring waktu jalur itu lebih terkenal dengan nama jalur pedagangan karena jalur ini sering dilewati sama pedagang keliling dan sekarang jalur ini telah dikelola langsung oleh asosiasi pedagang keliling begitu ceritanya bos apakah kalian paham oh keren 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 ternyata seperti itu ya bang teo ya bang teo emang top cerdah tampaknya bang teo itu pintarmu wanjir dah mulai dipuji oh kalian harus bangga karena sedang bersama pedagang keliling yang hebat cerdas juga lagi wala wala wanjir dah tambah besar kepala ini si teo padahal itu kan pengetahuan umum ya ada di buku panduan pedagang keliling yang dibaca teo saat ujian masuk pedagang keliling wadidaw malahan disini adalah desa penghubungnya disini pusat jalurnya jadi kalau kita mau ke lantai yang kita inginkan kita harus bayarnya walah bayar ya apa itu mahal aman aman yang masuk cuman pedagang keliling doang nanti kalian nunggu saja ya di pintu masuk lantai 38 soalnya manusia ada disitu dan ya sebelum kita ke lantai 38 kita akan makan-makan dulunya karena perut kita kosong jadi kita makan-makan ya kita makan yang banyak di restoran yang sering aku kunjungi kita akan makan sampai kenyangnya aku traktirin nih jangan sampai perut kita kosong oke mantap bos oks 3 dan oks 4 pun jadi bersemangat mendengar ucapan teo yang mau membawa mereka berdua untuk makan-makan mantap sekali bos teo dan wukilah teo dan dua oks itu pun otw pergi ke restoran ikan yang sering dikunjungi teo teo akan mentraktir ikan bakar yang sedap akan tetapi muncul serigara perak wajir itu ketuanya langsung si elka ia langsung muncul dan menerjang teo teo tidak sadar karena sedang ngobrol sama oks dan wanjir itu itu serigala perak bahaya dan serigala perak langsung menatap teo dengan ganas ia langsung merauk dengan tatapan yang ganas terakhir bentuk oks 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 ke-3 memukul dengan kuat tapi gagal ia malah menghantam tanah soalnya serigala perak refleks cepat sekali ia langsung menghindar dari pukulan si oks tiga waduh waduh kalau kena bisa jadi serigala geprek ente serigala perak langsung siaga karena ia tahu lawannya adalah monster yang kuat itu adalah black minotaur aku tidak punya urusan denganmu kenapa kau menyerangku lah kau punya urusan dengan aku kau telah menyerang teomu kau harus aku hajar karena telah menyerang teomu oks ketiga hajar segala itu sampai kapok ialah yang membuat perjalananku jadi kacau kalau kau bisa menghajar mereka aku akan traktor yang enak enaknya siap bang teo itu memang tugasku bersiaplah anjing jalanan kau harus menerima akibatnya mau tapi ternyata ada dua serigala lagi yang menyerang oks tiga ia mau membantu ketua serigala perak LK tapi oks empat sudah bersiap gini giliranku oks tiga aku akan menghajarnya mo dan puak dibukul itu dua serigala perak itu pukulan keras dari black minotor mo waduh kena telak lagi itu rempental jauh dah itu anak buah dari segala perak elko elki kalian tidak apa-apa ucap pemimpin segala perak LK mo anjingnya lembut sekali mo apa boleh aku buku lagi oks tiga kau kesini saja ya lindungi bang teo aku aku akan menghajar mereka bertiga siap oks empat aku akan menjaga bang teo mo loh kok gak ikut membantu oks tiga masa cewek disuruh bertarung sendirian aman bang teo aman ia lebih kuat dari kumo walah teo jadi ngelak ternyata oks keempat lebih kuat dari oks tiga walau ternyata wah ganas bener ini minotor oi oks empat jangan kill mereka ya ini tempat sakral ini desa lorong dilarang untuk mengkill cukup tangkap saja mereka teriak teo kepada oks empat oke siap bang teo aku akan usahakan dan ya oks empat pun bersiap untuk menghajar si begudal serigala perak berani beradinya ia menyerang yang lemah kalau berani lawan yang kuat mo sini kalian bertiga maju semuanya mo wanjir dah ini sakit tiga serigala perak itu merasa ini impossible tapi elka sang pemimpin memotivasi kalau mereka tidak punya pilihan lain selain menangkap teo maka minotor ini harus dikalahkan kita tidak boleh mundur kita telah menunggu teo berminggu minggu jadi kita maksimalkan kesempatan ini oke gas elko dan elki pun langsung bersiap untuk pertempuran elka sang pemimpin juga bersiap untuk melawan oks 4 oke lah langsung gas ken maju semuanya sini mau dan yah sin pun berpindah di dalam goa pak sejun kelinci kelinci sabit sedang memotong rambut yah ia memotong rambut kelinci gerobak ternyata ia sekarang memiliki skill untuk cukur rambut dengan sabitnya waduh bahaya ini mah tapi skillnya itu sudah ia gunakan kepada semua saudara kelincinya jadi mereka tampak senang ya itu dah dan itu ya tampilan baru dari mereka sejun jadi senang ia pun memberi aplos kepada kelinci sabit skillmu memang hebat bos lanjutkan dan sekarang giliran sejun ia juga mau dicukur soalnya rambutnya sudah panjang ini bos tapi keeng malah mengganggu si kelinci sabit ia juga minta dipotong itu ya sabar keeng sabar nunggu gilirannya dan hachoo wanjir malah bersin yah dan hasilnya waduh ada pitak di kepala sejun manjir gak sengaja kepotong ini waduh gas keeng dan kelinci sabit jadi panik ini rambut bosnya kenapa malah dipotong pitak sejun sendiri masih santai ia belum sadar dengan kelakuan kelinci sabit ia masih positif thinking tapi kita kembali lagi ke desa lorong dimana ox4 mau melawan tiga serigala perak elko dan elki berlari menuju ox4 elka juga sama ia berlari menuju ox4 elka memulai penyerangan dengan melompat ia melompat ke arah ox4 ox4 pun bersiap untuk adu jotos dengan elka tapi elki menahan serangan itu dan elki juga sudah meluncur di bawah ox4 elko langsung menyerang dengan gigitan tajamnya dan ia menggigit tangan ox4 elki juga sama ia mau menyerang kaki ox4 dan berhasil itu ya ia berhasil menggigit kaki ox4 dan gini giliran elka ia mau menyerang ox4 ia pun memegang tanduk ox4 dan elka langsung mengincar leher ox4 ia mau menggigitnya dan cerak ox4 tidak bisa berkutik lehernya digigit tangannya juga digigit kakinya juga digigit wadidaw malahan terjebak tapi elka merasa kesusahan karena gigitannya tidak tembus kulitnya keras banget wala kuat juga gigimu kau rajin sikat gigi sampai gigimu tidak patah menggigit kulitku dan tos dihajar itu si elko elko kesakitan ia pun dipegang sama ox4 dan dilempar dah itu si elko dan tuar nabrak palit dengan kencang pingsan dah si elko elki panik ia langsung melepas sigitannya waduh gaswat ox4 pun langsung menendang dengan keras dan tuar tendangan maut langsung mengenai elki ia pun langsung ambruk dan pingsan sekarang giliranmu kemarilah aku akan memberimu pukulan ayam geprek dan buss dibanting si elka ia langsung kesakitan elka pun terbujur kaku ya badannya tidak bisa bergerak dan ini dia ya pukulan ayam geprek dan buss wanjir bogeman maut meluncur ke arah muka elka waduh modern si elka tapi sebelum modar ia malah mengingat sesuatu ya kita flashback dulu ya ini dia ini adalah elder serigala perak yang memimpin desa serigala perak di lantai 50 gitu ya elder ini memberitahu kalau kaum serigala perak adalah kaum spirit jadi jika serigala perak modar mereka akan menjadi spirit sejak dulu kaum serigala perak selalu hebat dalam segala hal dibandingkan dengan hewan lain gitu ya serigala perak selalu unggul ya mereka selalu mencari mangsa kita adalah pemangsa yang selalu bekerja sama dengan hebat bahkan bison pun bisa dikalahkan oleh kawanan serigala perak saat itu elka masih kecil dan ia sudah diajarkan hidup sebagai pemangsa elder serigala perak memberitahu kalau kita harus bangga hidup sebagai serigala perak wah elka sangat senang sekali mendengar ucapan elder ia jadi semangat ia akan berjuang menjaga kehormatan serigala perak yang hebat sebagai pemangsa akan tetapi semua itu sirna setelah kekeringan melanda sungai yang mengalir di desa serigala perak telah mengering dan makanan utama mereka yaitu ikan telah punah akibat sungai yang mengering semua serigala perak panik bahkan desa serigala perak binasa karena diserang kaum ubah dan akhirnya kaum serigala perak hidup nomaden alias berpindah-pindah itu semua karena mereka kehilangan tempat tinggal mereka dan akhirnya demi menghidupi kawanan serigala perak elder menjadi tentara bayaran dari tuan grit tapi serigala yang lain protes hanya demi makan elder malah menjadi tentara bayaran ini merusak kehormatan leluhur tidak mungkin bangsa serigala perak menjadi bawahan dari si babi itu tidak mungkin elder tapi elder malah marah-marah ia juga tidak mau itu tapi ia tidak memiliki jalan lain jika ia tidak melakukannya generasi baru akan mudar kelaparan jadi untuk saat ini pikiranku adalah nasib anak-anak serigala perak demi melanjutkan kehidupan kaum serigala perak hal ini harus dilakukan dan ya akhirnya kaum serigala perak menjadi bawahan tuan grit dan memeras menjarah setiap desa yang tuan grit inginkan dan semua dilakukan oleh kaum serigala perak wah serigala perak itu sangat-sangat efektif dijadikan tentara bayaran waduh ternyata ya dan ya kita langsung kembali ke oks 4 yang telah melakukan pukulan ayam geprek tapi ternyata itu tidak dilakukan dan pukulan itu hanya mengenai samping LK waduh ternyata tidak jadi dipukul Theo pun memeriksa serigala LK wah cuman pingsan doang ini sepertinya serigala ini ketakutan apa aku harus mematahkan sikilnya dulu supaya serigala itu tidak mengikutimu lagi wajir gak usah gak usah kakinya nanti tidak bisa jalan itu terlalu kejam oks 4 gak usah dipatahin kita ikat sajanya kita akan membawa mereka bertiga kehadapan sejun biar sejun yang memberi keputusan atas tindakan mereka dan oke siap bos oks ketiga dan oks empat pun mengikat para serigala dan membawa mereka dan ya sin kembali berpindah kita kembali ke sejun lagi yang sedang potong rambut itu ya kelinci sabit menyalahkan keeng karena telah mengganggunya tapi keeng geleng geleng sejun pun memeriksa rambutnya karena ia menganggap kelinci sabit telah selesai memotongnya dan ya sejun langsung panik karena ia menyadari ada pitak di kepalanya wadidaw keeng dan sabit jadi ikutan panik itu dah dan ya datu lebah pun melihat pitak itu waduh itu cukup besar pitaknya bos sejun sejun pun menenangkan si sabit yang sedang bersedih ia mau minta maaf karena ia salah ya ia cuma ingin awak kening ia ingin seperti kakaknya si hitam dan ayahnya mereka berdua telah awak kening ia juga ingin awak kening bos aman bos aman tenang saja namanya juga belajar tinggal ditutupi saja sama topi jerami jadinya pitaknya tidak kelihatan ya tapi tetap saja ya masih ada pitaknya wajir apa sebenarnya diriku wala wala katanya aman malah jadi murung itu si sejun kemudian ibu kelinci datang ia memarahi kelinci sabit sejun pun disuruh untuk ikut ibu kelinci ya ia akan dicukur sama ibu kelinci walau ternyata ibu kelinci juga bisa nyukur ya ia akan menggunakan skill guntingnya untuk mencukur rambut sejun dan oke lah langsung digas bos tapi kita pindah sini lagi ke tempat Airen saat ini Airen sedang membaca buku sambil ngemil tomat ceri tapi ternyata tomat cerinya habis bos waduh padahal lagi nyantai-nyantai malah cemilannya habis ya tapi hari ini kan si Airen sudah minta makan sama sejun mau minta makan lagi takutnya dimarahin sejun soalnya Airen kan kebanyakan makan nanti malah jadi naga babi wadidaw bodo amat dah Airen pun meminta makanan lagi kepada sejun ia pun melihat bola kristal tapi setelah dilihat ada yang aneh dengan sejun apa-apaan itu si sejun sejun pun menerima notifikasi apa yang terjadi padamu sejun Airen jadi bingung dengan penampilan sejun sejun pun membuka topinya dan ini dia ya tampilan baru dari sejun yang habis cukur cukur sama si ibu kelinci wadidaw ganteng banget bos wanjir dah Airen kaget ini Lee Min Ho artis terkenal yang ada di Korea ia sangat ngefans dengan Lee Min Ho ngili bener wanjir gue pak sejun bos jangan samakan aku dengan artis itu waduh gue cuman seorang petani ini wadidaw ucap sejun sambil senyum ganteng sejun pun bertanya bagaimana penampilan baruku ini aku ingin dengar pendapatmu bos Airen woy bos Airen woy 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 kau dengar gak sih kenapa malah diam dan ternyata Airen sudah ngesem semua didaw ia malah deg-degan itu malahan ia melihat Lee Min Ho di depannya wala 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 si Airen ini adalah fans berat kipop jadi ia malah deg-degan ini sejun kembali bertanya bagaimana pendapatmu Airen apa kau tidak suka ya wadudah jangan dekat-dekat cok jangan dekat-dekat kalau ngomong itu jangan dekat-dekat walah padahal cuma memegang notifikasi malah disuruh jauh-jauh Airen pun menjawab kalau itu tampilan yang cocok untuk sejun dan akhirnya mau sejun memberinya lobster lagi soalnya ia sedang lapar kemarin kan sudah banyak makan lobster ya masa mau makan lobster lagi janganlah bos nanti kena kolesterol itu dan lagi Airen dari kemarin terlalu banyak makan lobster sejun mengkhawatirkan kalau Airen nanti benar-benar kena kolesterol nih jadi menu hari ini lebih baik sayur-sayuran saja ya ini untuk menjaga pola makan itu penting bos untuk jaga kesehatan dan ini dia ya jagung rebus yang telah disiapkan sama sejun silahkan diambil semua Airen satu tong penuh jagung rebus yang siap disantap Airen pun mengucapkan terima kasih dan ia mengambil jagung rebus itu dan juga Airen mengucapkan selamat karena sejun jadi semakin ganteng walah ganteng baru kali ini ada yang ngomong dirinya ganteng wadidaw disini emang isinya monster semua gak ada cewek yang bilang dirinya ganteng dan ya oke lah saatnya untuk bekerja kembali harus semangat kerja bos kerja 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 go go dan kemudian di tempat Airen si Airen malah gemetaran itu ya ia memegang jagung rebus dengan gemetaran ia malah deg-degan memegang jagung rebus itu waduh ini jagung rebus dari Li Minho ini ini jagung yang berharga tidak boleh dimakan semuanya ini tapi ia lapar dah ia mau makan eh jangan 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 ia harus bersabar tapi kenapa ia malah bertingkah konyol ini ya itu kan cuma rambut sejun yang baru ya malah jadi kena jantung naga apa-apaan ini dah dan lah makan aja lah makan semuanya tapi begitu ia melihat jagung itu ia malah mengingat wajah sejun yang ganteng waduh malah kesem-sem lagi ini si Airen dah lah kemudian karena Airen ingin makan yang spesial Airen pun mencari buku masaknya dan ini dia ya buku masak dari peninggalan si kakek Airen akan memberikan ini kepada sejun supaya ia bisa langsung memasak yang enak-enak mantap dah Airen menantikan makanan yang enak dari resep buku ini dan akhirnya ia jadi tidak sabar itu dah dan oke lah kita pindah lagi ke tempat si kucing Teo saat ini Teo telah sampai ke lantai 38 ia sedang melelang tomat cherry player disitu pun pada rebutan untuk membeli tomat cherry tenang bos tenang tenang tomat cherry ada banyak kalian boleh membeli per 20 buah ya silahkan dah silahkan lelang dimulai dan ini dia ya ini ada 4.000 tomat cherry silahkan bos silahkan mumpuk ada banyak wanjir ada banyak para player kaget ini lebih banyak dari sebelumnya ya dimulai dah tawar-menawar untuk membeli tomat cherry kemudian saat tomat cherry tinggal 2.000 ada seorang player yang mau membeli 2.000 tomat cherry itu dengan harga 1.600 coin tower waduh bangke bener ada yang mau borong lagi itu pasti ulah dari galgo enterprise player player lain jadi protes tapi theo mengiyakan dan ia menjual 2.000 tomat cherry itu kepada player itu ya sip dah terima kasih bos sudah membeli semua tomat cherry ku mantap oke ya terima kasih see you next time waduh gas what player player yang tidak kebagian jadi kecewa itu dah masa galgo enterprise mau menguasai pasar tomat cherry ini mah kelakuan elite global ya Park Dong Sik juga tidak kebagian tomat cherry itu dan teman-teman party Park Dong Sik juga tidak kebagian padahal temannya itu mau buat nembak cewe malah kagak kebagian wanjir dah gak jadi nembak cewe dah tapi dong sik merasa tenang karena ia tahu tomat cherry ini berasal dari pertanian sejun jadi ia pasti diberi misil lagi sama sejun dari bang teo gitu ya kemudian orang-orang dari galgo enterprise kaget karena ia melihat ada itu ya ada nama pertanian sejun itu ada namanya di layar status tomat cherry player-player dari galgo benar-benar kaget ternyata ini buatan orang korea yaitu Park sejun ini harus segera diselidiki Park dong sik yang mendengar itu jadi panik ia pun langsung meminta satu tomat cherry untuk melihat status tomat cherry itu dan setelah dilihat wah ternyata bener tomat cherry grade dibuat oleh pemudidaya petani tower Park sejun wala-wala-wala ini beneran dari petani Park sejun ternyata sejun itu seorang petani bukan hanya seorang petualang ia juga seorang petani ini informasi yang penting ya para anggota galgo pun langsung gercep mereka akan mencari Park sejun dan akan melaporkan ini kepada pemimpin galgo informasi ini sangat penting bos karena galgo memimpikan pertanian di dungeon tower mereka harus merekrut sejun untuk berada di galgo enterprise mantap ini langsung direkrut dah pasti direktur akan senang dengan informasi ini waduh waduh dong sik merasa khawatir kalau sejun terekspos maka pertama yang dalam bahaya adalah keluarga sejun mereka pasti ditangkap dan supaya sejun mau ikut dengan pihak perusahaan pasti keluarganya akan diancam dan sejun mau tidak mau harus ikut waduh ini gas ini tidak boleh terjadi ia harus menemui bang teo untuk mengatakan ini kepada pak sejun kemudian teo muncul ia memanggil kim dong sik melihat teo dong sik langsung sigap ia langsung membawa teo ke tempat yang aman ini terlalu berbahaya bang teo kau telah menyebar informasi yang penting ini informasi yang seharusnya tidak bisa ber wanjir dah informasi apa dong sik itu informasi mengenai pak sejun sekarang semua orang tahu kalau tomat seri itu dibudidaya oleh pertanian pak sejun semua orang pasti akan mencari sejun sekarang loh emang kenapa itu kan emang sudah tertulis di peraturan pedagang keliling kalau asal usul barang harus ditulis ya asal menjualnya juga harus ditulis ucap teo menerangkan tapi ini yang berbahaya adalah keluarganya pak sejun mereka adalah kelemahan dari pak sejun mungkin sejun itu adalah hunter yang kuat tapi tidak dengan keluarganya mereka cuman manusia biasa keluarga sejun pasti akan terekspos soalnya tomat seri ini adalah produk yang diinginkan oleh banyak orang maka banyak kepentingan yang timbul karena produk ini apalagi banyak perusahaan yang mau memonopoli tomat seri ini terlalu beresiko untuk mengekspos pak sejun sebagai pembudidaya tomat seri lah terus gimana kim dong si ini kan aturan asosiasi pedagang keliling jadi aku tidak bisa menghapusnya ini sudah tercatat di asosiasi pedagang keliling ya oke lah karena sudah terlanjur kim dong si akan berusaha untuk melindungi keluarga sejun guit poenix yang ia ketuai akan berusaha untuk melindungi keluarga sejun di korea wah gitu ya syukurlah terima kasih kim dong si kemudian theo mengambil barang lain untuk kim dong si dan ini dia ya ada jagung dan wortel ini adalah hasil panen dari pak sejun yang lain wanjir dah ya kim dong si kaget ada yang lain ya selain tomat cherry dan ini wortel kecepatan ini juga jagung stamina gila bener ini produk luar biasa tapi ini malah lebih berbahaya dari tomat cherry ini akan membuat dunia manusia gempar ya untuk sementara pak dong sik akan mengurus ini sebelum dipasarkan ke tempat umum dan oke lah theo pun pamitan tugasnya sudah selesai dia mau pulang oke bye bye terima kasih kim dong sik siap bos kim dong sik bener-bener bingung mau diapain ini dah lebih baik dilaporin aja dulu dah sama master good phoenix dan ya sin pun berpindah di desa lorong oks ketiga dan oks empat sedang menjaga terigas segala yang ia tangkap mereka juga sambil makan daun bawang tapi segala perak berisik banget dah si elka itu ngoceh mulu ia malah minta dilepasin itu dasar monster udik kalian monster dari lantai 99 memang bau kotor jelek seharusnya kalian malu menyebut diri kalian warrior terhomat dasar udik kampungan diomongin seperti itu oks empat marah ia pun minta izin sama oks ketiga untuk mengeprek muka segala itu berisik banget dari tadi waduh jangan oks empat nanti dimarahi bos sekjun gak usah gak usah kita nanti gak dikasih makan lagi sama bos sekjun kemudian kucing theo datang ia menyuruh oks ketiga dan oks empat untuk cepetan pulang walah cepet banget padahal kan belum selesai makan ya bos teo udahlah kita harus cepat pulang kita harus laporan oke siplah segala itu pun dibawa juga ya mereka pun dibawa sama para oks dan teo kurang satu tugas lagi yaitu beli barang dan itu dia ya ada toko teo langsung beli kalung kristal ungu itu ya harganya dua coin tower bos silahkan dibeli walah katanya mau cepet malah beli barang box ketiga dan oks empat jadi ngelak itu dah diskon bos diskon 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 tolong kasih diskon walah malah minta diskon lagi wadidaw dan ya karena nunggu teo kelamaan jadinya bersambung malah 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 bersambung selamat menikmati sub indo by broth3rmax